Dan sekarang sudah kita periksa sebagai tersangka ya Jadi pada saat ini juga kami langsung melaksanakan penahanan Dan sekarang sudah kita periksa sebagai tersangka ya Jadi pada saat ini juga kami langsung melaksanakan penahanan Itu pun juga sesuai dengan aturan yang berlaku Karena pasal yang kita persangkakan pun juga bisa ditahan Alasannya ya itu dari alasan dari objektif ya Objektif itu ya itu terkait masalah pasal yang kita persangkakan itu dapat ditahan Yang terkait hasil pemeriksaan sebagai tersangka pak dari klien bapak sendiri yang menurut pak Dan telah selesai pemeriksaan dengan status tersangka dan berjalan lancar Karena apa yang ditanyakan dijawab dengan baik Dan itu juga keterangan yang diambil oleh penyidik juga adalah keterangan dari tersangka Sesuai dengan ketentuan pasal 117 KUHAP Untuk pada hadiru sendiri bagaimana pak dari tindakan penyidik sendiri pak Keputusan penyidik apakah pilihan bapak sendiri ditahan di polos datang Atau memang ada penanggungan penahanan dan sebagainya Kalau terkait soal tindakan penyidik atau polos Untuk menahan tersangka Itu adalah kewenangan dan itu hak subjektifitas Karena toh Alasan menahan itu kan Ya secara KUHAP di Watagas itu hanya ada kekhawatiran Tiga hal Kekhawatiran bahwa Menghilangkan barang bukti Atau mengulangi Tindak pidana yang terjadi Atau melarikan diri Tapi kami melihat bahwa Soal menahan atau tidak Itu hak subjektif dari pihak polres Polres tak poltiana Nah tentunya kita tidak bisa intervensi itu Namun kalau itu terjadi Kami sebagai penasihat hukum Tersangka Akun melakukan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Itu tentang pengajuan permohonan pengalihan Karena hak setiap orang Itu sudah diatur Oleh karena itu Maka terkait dengan Status dan pemeriksaan hari ini Berjalan normal dan lancar Berarti belum ada keputusan dari keputusan sendiri Untuk melakukan penahanan terhadap diri Bapak ya Gimana pertimbangan itu adalah kembali kepada institusi Kepolisian Karena hak subjektifitas dari institusi Pengalihan nanti Pengalihan tahanan Menjadi tahanan kota Atau penangguan Itu nanti kami akan pertimbangkan Soal pengalihan tahanan kota Atau tahanan rumah Kami akan pertimbangkan dulu Tentunya pertimbangan-pertimbangan ini Nanti kami akan pulang Yang penting bagi kami Sudah selesai mendampingi Supaya tidak ada kesan bahwa Kok tidak datang Tetapi sudah memenuhi Dan akhirnya sebagai warga-warga yang maik Sadat akan hukum dan patuh Sudah datang menemui Dan kami mendampingi Dan semua berjalan dengan lancar dan amat Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya